Intro Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara Kali ini saya akan membawakan cerita tentang wangsa Syailendra atau Syailendra Wangsa Syailendra adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja Yang berkuasa di kerajaan Medang era Jawa Tengah Sejak tahun 752 dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatra Sejak kepemimpinan Bahala Putra Dewa dari Jawa Tengah Sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana Wangsa Syailendra diperkirakan berasal dari kerajaan Kalinga pada abad kelima di Jawa Tengah Dan memiliki banyak peninggalan candi-candi yang terdapat di dataran keduh Jawa Tengah Di samping berasal dari Jawa Tengah Daerah lain seperti Sumatra atau bahkan India dan Kamboja Sempat diajukan sebagai asal mula wangsa ini Tetapi tidak ada silsilah atau bukti berasasi yang mendukung Relief candi di Borobudur menampilkan ratu dan raja dengan segenap abdi pengiringnya Adegan keluarga kerajaan seperti ini Kemungkinan besar dibuat berdasarkan istana wangsa Syailendra sendiri Asal-usul wangsa Syailendra Istilah Syailendra dalam bahasa Sanskerta Artinya Raja Gunung merujuk ke gunung-gunung berapi tinggi Seperti gunung merapi yang menghadap ke Borobudur Candi besar agama Buddha yang dibangun oleh wangsa ini Di Indonesia nama Syailendra Famsa Dijumpai pertama kali di dalam Prasasti Kalasan Tulisan pada Prasasti Kalasan Menggunakan Aksara Nagari dalam bahasa Sanskerta Dan mencantumkan rangka tahun 700 Saka 778 Masehi Dalam Prasasti Kalasan terdapat keterangan bahwa para penasehat keagamaan Wangsa Syailendra telah menyarankan pembuatan bangunan suci Kepada Maharaja Tejah Purnapana Panam Karana Bangunan ini dibuat sebagai tempat pemujaan bagi pendeta beragama Buddha Untuk memuja Dewi Tara Bangunan ini merujuk ke Candi Kalasan Dalam Prasasti Kalasan Wangsa Syailendra disebut dengan nama Syailendra Kurubis Syailendra Wangsa Tilakasia Dan Syailendra Raja Kurubis Nama Raja dari Wangsa Syailendra juga ditemukan di dalam Prasasti Kelurat Yang berangka tahun 782 Masehi Nama Prasasti ini Syailendra Wangsa Tilakena Lalu Wangsa Syailendra juga disebut dalam Prasasti Yang bernama Abaya Kiriwihara Dari tahun 792 Masehi Atau biasa disebut Dharma Tungga Dewasia Syailendra Dan Prasasti Kayu Munan dari tahun 824 Masehi Atau biasa disebut Syailendra Wangsa Tilaka Di luar Indonesia Nama ini ditemukan dalam Prasasti Ligor Dari tahun 775 Masehi Dan Prasasti Nalanda Mengenai asal-usul keluarga Syailendra Banyak dipersoalkan oleh beberapa sarjana Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh sejarawan dan arkeologis Dari berbagai negara Ada yang mengatakan bahwa keluarga Jawa Syailendra Berasal dari Sumatera, dari India, dan dari Funan Tapi pendapat semua itu tidak memiliki bukti dan tidak valid Dari penelitian terbaru Syailendra lebih pasti berasal dari Jawa Teori India Majumdar beranggapan bahwa keluarga Syailendra di Nusantara Baik di Sriwijaya, Sumatera, maupun Medan, Jawa Berasal dari Kalinga, Jepara Dan Kerajaan Kalinga sudah ada di abad kelima Sebelum ada Kerajaan Sriwijaya Yang muncul di abad keenam Sekaligus membatalkan pendapat yang sama Dikemukakan juga oleh Nila Kanta, Sasri, dan Mun Mun menganggap bahwa keluarga Syailendra Berasal dari India Yang menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapun Tahyang Pada tahun 683 Masehi Keluarga ini melarikan diri ke Jawa Karena terdesak oleh Dapun Tahyang dengan bala tentaranya Dan teori Nila Kanta, Sasri Dinyatakan tidak tepat dan bukti Karena Dapun Tahyang datang ke Sumatera pada abad keenam Sementara Kerajaan Kalinga sudah berdiri pada abad kelima Teori Funan George Kudus Lebih condong kepada anggapan bahwa Syailendra Yang ada di Nusantara itu Berasal dari Funan atau Kamboja Karena terjadi kerusuhan yang mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Funan Kemudian Kerajaan ini menyingkir ke Jawa Dan muncul sebagai penguasa di Medang pada pertengahan abad ke-8 Masehi Dengan menggunakan nama keluarga Syailendra Namun teori ini tidak terbukti kuat Karena beberapa prasasti dan catatan lainnya Menyatakan silsilah Syailendra Telah bermukim turun-temurun di Jawa Tengah di abad ke-5 Teori Nusantara Teori Nusantara mengajukan ke Pulauan Nusantara Terutama Pulau Sumatera atau Jawa Sebagai tanah air wangsa ini Teori ini mengajukan bahwa wangsa Syailendra Mungkin berasal dari Sumatera Yang kemudian berpindah dan berkuasa di Jawa Atau mungkin wangsa asli dari Pulau Jawa Tetapi mendapatkan pengaruh kuat dari Sriwijaya Menurut beberapa sejarawan Keluarga Syailendra berasal dari Sumatera Yang bermigrasi ke Jawa Tengah Setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke tanah Jawa Pada abad ke-7 Masehi Dengan menyerang kerajaan Tarumadegara di Jawa Namun pendapat ini masih diragukan Karena Ratu Sima merupakan keturunan Syailendra Menjadi Ratu dari Kerajaan Kalingga Sebelum ekspansi Sriwijaya Menurut Prasasti Kota Dapur Serangan Sriwijaya Atas Jawa berdasarkan Atas Prasasti Kota Kapur Yang mencanangkan ekspansi pada Bumi Jawa Yang tidak mau berbakti kepada Sriwijaya Ia mengemukakan gagasannya itu Didasarkan atas sebutan gelar Dapunta Selendra pada Prasasti Soco Merto Gelar ini ditemukan juga pada Prasasti Kedukan Bukit Pada nama Dapunta Hyan Prasasti Soco Merto dan Prasasti Kedukan Bukit Merupakan Prasasti yang berbahasa Melayu Kuno Namun keberhasilan Sriwijaya Dalam ekspansi Bumi Jawa Yang tercatat di Prasasti Kota Kapur Diragukan keberhasilannya Karena sampai saat ini Tidak ditemukan bukti Yang menyatakan pengusahaan Sriwijaya Atas Bumi Jawa Bukti wilayah kekuasaan Sriwijaya Di Pulau Jawa Hanya sebatas di wilayah Sunda Termasuk Pelabuhan Kalapa Justru yang menjadi misteri Adalah keberadaan wangsa Sailendra Yang tiba-tiba menjadi penguasa Suwarna Dwipa Pada era Bala Putra Dewa Bahkan di Prasasti Nalada Disebutkan Bala Putra Dewa Raja Suwarna Dwipa Merupakan cucu dari Raja Yawadwipa Yang menikah dengan Tara Putri Dharma Setu Teori Nusantara juga dikemukakan oleh Purubaciraka Pendapat dari Purubaciraka Yang didasarkan atas cerita para hiangan Kemudian diperkuat dengan sebuah temuan Prasasti Di wilayah Kabupaten Batang Di dalam Prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Sojo Merto itu Disebutkan nama Dapunta Selendra Nama ayahnya Santanu Nama ibunya Badrawati Dan nama istrinya Sampula Menurut Bukhori Tokoh yang bernama Dapunta Selendra Adalah bakal raja-raja keturunan Sailendra Yang berkuasa di Medang Nama Dapunta Selendra Pernah diajukan sebagai ejaan Melayu Dari kata dalam bahasa Sanskerta Sailendra Karena di dalam Prasasti Digunakan bahasa Melayu kuno Jika demikian Kalau keluarga Sailendra Berasal dari India Selatan Tentunya mereka memakai bahasa Sanskerta Di dalam Prasasti-Prasastinya Dengan ditemukannya Prasasti Sojo Merto Telah diketahui asal keluarga Sailendra Dengan pendirinya Dapunta Selendra Menurut Bukhori Menurut Bukhori Prasasti Sojo Merto Berasal dari sekitar pertengahan Abad ke-7 Masehi Damais tidak berpendapat demikian Dan memperkirakan asal dari Jawa Pada abad ke-9 Menurut Purubat Jeraka Sanjaya dan keturunan-keturunannya itu Ialah Raja-Raja dari keluarga Sailendra Asli Nusantara Yang menganut agama Siwa Tetapi sejak penanggaran Berpindah agama Menjadi penganut Buddha Mahayana Raja-Raja di Mataram Menjadi penganut agama Buddha Mahayana juga Pendapatnya Itu didasarkan atas cerita para hiangan Yang menyebutkan bahwa Rakae Sanjaya Menyuruh anaknya Rakae Panaraban Atau Rakae Tamperan Untuk berpindah agama Karena agama yang dianutnya Ditakuti oleh semua orang Kabar mengenai Rakae Pananggaran Yang berpindah agama Dari aliran Siwa menjadi Buddha Mahayana Juga sesuai dengan isi prasasti Raja Sangkara Koleksi museum ada malik Yang kini hilang Kemudian prasasti Canggal Menyebutkan bahwa Sanjaya Mendirikan sebuah lingga Di Bukit Setirangga Untuk tujuan dan keselamatan rakyatnya Disebutkan pula Bahwa Sanjaya Memerintah Jawa Menggantikan Sana Raja Sana mempunyai saudara perempuan Bernama Sana Yang kemudian dikawininya Dan melahirkan Sanjaya Dari prasasti Sojo Merto Dan prasasti Canggal Telah diketahui tiga nama Orang penguasa di Medan Mataram Yaitu Dapunta Selendra Sana dan Sanjaya Raja Sanjaya mulai berkuasa di Medan Pada tahun 717 Masehi Dari cerita para hiangan Dapat diketahui bahwa Sena Atau Raja Sana Berkuasa selama tujuh tahun Kalau Sanjaya naik tahta Pada tahun 717 Masehi Maka Sana naik tahta Sekitar tahun 710 Masehi Hal ini berarti untuk sampai Kepada Dapunta Selendra Pertengahan abad ke-7 Masehi Masih ada sisa sekitar 60 tahun Kalau seorang penguasa Memerintah lamanya Kira-kira 25 tahun Maka setidaknya Masih ada dua penguasa lagi Untuk sampai kepada Dapunta Selendra Prasasti Soco Merto Sering digunakan sebagai bukti Bahwa wangsa Sailendra Berasal dari Sumatera Karena mengasumsikan kata Selendra Sebagai penyebutan Melayu Untuk Sailendra Dan Dapunta Selendra Adalah pendahulu dinasti ini Namun penelitian termutakhir Tidak menunjukkan seperti itu Menurut Damais Prasasti Soco Merto Berasal dari awal abad ke-9 Menempatkannya setelah Prasasti Kedukan Bukit Pada tahun 683 Masehi Selain itu Nama Selendra Dari Prasasti Soco Merto Sepertinya tidak memiliki hubungan Apa-apa dengan Sailendra Dalam Prasasti itu Disebut kata Raha Kairu Dan Daiva Yang mempunyai diphtong Ai Sehingga seharusnya diphtong itu Juga digunakan dalam nama Dapunta Selendra Selain itu Teori ini sudah usang Karena tidak ada data keberadaan Dinasti Sailendra Di Sumatera Lebih awal dari abad ke-9 Dan Sriwijaya tidak dapat menaklukkan Jawa Yang terjadi adalah Kebalikannya Dinasti Sailendra Menudukan Sriwijaya Menudukan Sriwijaya Dan daerahnya Di Semenanjung Melayu Dalam cerita Para Hiangan Disebutkan bahwa Raja Madiminak Mendapat putra Sang Sena Atau Sana Ia memegang pemerintahan Selama 7 tahun Dan kemudian Mandiminak diganti oleh Sang Sena Yang memerintah 7 tahun Dari urutan Raja-Raja Yang memerintah itu Diduga bahwa Mandiminak Mulai berkuasa Sejak tahun 703 Masehi Ini berarti Masih ada Satu orang lagi Yang berkuasa Sebelum Mandiminak Karena teori Perubat Jeraka Berdasarkan Cerita Para Hiangan Maka keluarga Sailendra Dari Pulau Jawa Yang berada Di bawah Pengaruh Sriwijaya Tokoh Sana Dan Sanjaya Berkaitan erat Dengan sejarah Kerajaan Sunda Dan Kerajaan Galuh Mereka pada awalnya Beragama siwa Seperti kebanyakan Keluarga Kerajaan Permulaan Di Pulau Jawa Seperti Tarumanegara Dan Kalinga Penggunaan Bahasa Melayu Kuno Pada Prasasti Sojo Merto Di Jawa Tengah Serta penggunaan Gelaran Dapunta Menunjukkan Bahwa keluarga Sailendra Telah dipengaruhi Bahasa Budaya Dan sistem Politik Sriwijaya Hal ini Menimbulkan Pendugaan Bahwa mereka Adalah Fasal Atau Perdikan Anggota Kedatuan Sriwijaya Hal ini Seiring dengan Kabar Penaklukan Bumi Jawa Oleh Sriwijaya Sebagai mana Disebutkan Dalam Prasasti Kota Kapur Era Kerajaan Medang Selama ini Kerajaan Medang Dianggap Diperintah Oleh dua Wangsa Yaitu Wangsa Sailendra Dan beragama Buddha Dan Wangsa Sanjaya Yang beragama Hindusiwa Pendapat ini Pertama kali Diperkenalkan Oleh Bosch Pada Awal Era Medang Atau Mataram Kuno Wangsa Sailendra Cukup Dominan Di Jawa Tengah Menurut Para Ahli Sejarah Wangsa Sanjaya Awalnya Berada Di bawah Pengaruh Kekuasaan Wangsa Sailendra Mengenai Persaingan Kekuasaan Tersebut Tidak Diketahui Secara Pasti Akan Tetapi Kedua-duanya Sama-sama Berkuasa Di Jawa Tengah Sementara Purba Jeraka Menolak Anggapan Bos Mengenai Adanya Dua Wangsa Kembar Berbeda Agama Yang Saling Bersaing Ini Menurutnya Hanya Ada Satu Wangsa Dan Satu Kerajaan Yaitu Wangsa Sailendra Dan Kerajaan Medang Sanjaya Dan Keturunannya Adalah Anggota Sailendra Juga Ditambah Menurut Bukhari Melalui Penafsirannya Atas Prasasti Sojomertok Bahwa Wangsa Sailendra Pada Mulanya Memuja Siwa Sebelum Penangkaran Beralih Keyakinan Menjadi Penganut Buddha Mahayana Raja-Raja Yang berkuasa Dari Keluarga Sailendra Tertera Tertera Dalam Prasasti Ligor Prasasti Nalanda Maupun Prasasti Kelurang Sedangkan Raja-Raja Dari Keluarga Sanjaya Tertera Dalam Prasasti Canggal Dan Prasasti Muntiasi Berdasarkan Candi-Candi Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno Dari Abad Kedelapan Dan Kesembilan Yang Bercorak Buddha Atau Sailendra Umumnya Terletak Di Jawa Tengah Bagian Selatan Sedangkan Yang Bercorak Hindu Atau Sanjaya Umumnya Terletak Di Jawa Tengah Bagian Utara Berdasarkan Penafsiran Atas Prasasti Canggal Pada Tahun 732 Masehi Sanjaya Memang Mendirikan Si Falingga Baru Yaitu Candi Gunung Wukir Artinya Ia Membangun Dasar Pusat Pemerintahan Baru Hal Ini Karena Raja Jawa Pendahulunya Raja Sana Pun Wafat Dan Kerajaannya Tercerai Berai Diserang Musuh Saudari Sana Adalah Sanaha Ibunda Sanjaya Artinya Sanjaya Masih Kemenakan Sana Sanjaya Mempersatukan Bekas Kerajaan Sana Memindahkan Ibu Kota Dan Naik Tahta Membangun Kerajaan Baru Di Medang Ibumi Mataram Hal Ini Sesuai Dengan Adat Dan Kepercayaan Jawa Bahwa Kerajaan Yang Sudah Pernah Pralaya Diserang Kalah Dan Diduduki Musuh Sudah Buruk Peruntungannya Sehingga Harus Dipindah Mencari Tempat Lain Untuk Membangun Kerajaan Baru Hal Ini Serupa Dengan Zaman Kemudian Pada Masa Mataram Islam Yang Meninggalkan Kartasura Wangsa Yang Berkuasa Hal Ini Sama Dengan Air Langga Pada Zaman Kemudian Yang Membangun Kerajaan Baru Tetapi Ia Masih Merupakan Keturunan Wangsa Pengawasa Terdahulu Kelan Kelan Darmawangsa Yang Juga Anggota Wangsa Isyana Maka Disimpulkan Meski Sanjaya Memindahkan Ibu Kota Ke Mataram Ia Tetap Merupakan Kelanjutan Dari Wangsa Sailendra Yang Menurut Prasasti Sojomerto Didirikan Oleh Dapunta Sailendra Pada Masa Pemerintahan Raja Indra 782 Hingga 812 Putranya Samaratungga Dinikahkan Dengan Dewi Tara Putri Dharma Satu Maharaja Sriwijaya Prasasti Yang Ditemukan Tidak Jauh Dari Candi Kalasan Memberikan Penjelasan Bahwa Candi Tersebut Dibangun Untuk Menghormati Tara Sebagai Bodhisatva Wanita Pada Tahun 790 Masehi Sailendra Menyerang Dan Mengalahkan Chanla Kamboja Selatan Kemudian Sempat Berkuasa Di Sana Selama Beberapa Tahun Candi Borobudur Selesai Dibangun Pada Masa Pemerintahan Raja Samaratungga Borobudur Merupakan Monumen Buddha Terbesar Di Dunia Dan Kini Menjadi Salah Kebanggaan Bangsa Indonesia Dari Hasil Pernikahannya Dengan Dewi Tara Samaratungga Memiliki putri Bernama Pramoda Wardani Dan putra Bernama Balaputradewa Balaputradewa Kemudian Memerintah Di Sriwijaya Maka Selain Pernah Berkuasa Di Medang Wangsa Sailendra Juga Berkuasa Di Sriwijaya Runtuhnya Wangsa Sailendra Beberapa Sejarawan Berusaha Menjelaskan Berakhirnya Kekuasaan Sailendra Di Jawa Jawa Tengah Mengaitkannya Dengan Kepindahan Balaputradewa Ke Sriwijaya Sumatra Selama ini Sejarawan Seperti Dokter Bos Dan Munos Menganut Paham Adanya Dua Wangsa Kembar Berbeda Keyakinan Yang Saling Bersaing Yaitu Sanjaya Sailendra Mereka Beranggapan Sailendra Yang Menganut Buddha Kalah Bersaing Dan Terusir Oleh Wangsa Sanjaya Yang Hindu Aliran Siwa Dimulai Dengan Adanya Ketimbangan Perekonomian Serta Perbedaan Keyakinan Antara Sailendra Dengan Sang Penguasa Yang Beragama Buddha Dengan Rakyat Jawa Yang Kebanyakan Beragama Hindu Siwa Yang Menjadi Faktor Terjadinya Ketidakstabilan Di Jawa Tengah Untuk Memantapkan Posisinya Di Jawa Tengah Raja Samaratungga Menikahkan Putrinya Pramoda Wardhani Dengan Anak Garung Rakaipikatan Yang Waktu Itu Menjadi Pangeran Wangsa Sanjaya Sejak Saat Itu Pengaruh Sanjaya Yang Bercorak Hindu Mulai Dominan Di Mataram Menggantikan Agama Buddha Rakaipikatan Bahkan Menyerang Bala Putra Dewa Yang Merupakan Paman Atau Saudara Pramoda Wardhani Sejarah Wangsa Sailendra Berakhir Pada Tahun 850 Yaitu Ketika Bala Putra Dewa Melarikan Mandiri Kesuar Nadwipa Yang Merupakan Negeri Asal Ibunya Setelah Terusirnya Wangsa Sailendra Dari Jawa Tengah Munos Beranggapan Berakhir Pula Kekuasaan Sriwijaya Atas Jawa Selama Satu Abad Munos Beranggapan Bahwa Orang-orang Jawa Pengikut Pala Putra Dewa Merasa Terancam Dan Akhirnya Menyingkir Mengungsi Kejawa Barat Untuk Mendirikan Kerajaan Banten Girang Hal ini Berdasarkan Temuan Arca-Arca Bergaya Jawa Tengahan Abad Ke-10 Di Situs Gunung Pulau Sari Banten Girang Sementara Itu Sejarawan Seperti Purubacraka Dan Bukhari Percaya Bahwa Hanya Ada Satu Wangsa Yaitu Sailendra Dan Tidak Bernah Disebutkan Sanjaya Famca Dalam Prasasti Apapun Sanjaya Dan Keturunannya Dianggap Masih Masuk Dalam Wangsa Sailendra Secara Tradisional Selama Ini Kurun Kekuasaan Sailendra Dianggap Berlangsung Antara Abad Kedelapan Hingga Kesembilan Dan Hanya Terbatas Di Jawa Tengah Tepatnya Di Dataran Keduh Dari Masa Kekuasaan Panangkaran Hingga Samarat Tungga Hal Ini Sesuai Dengan Penafsiran Selamat Muliana Yang Menganggap Penangkaran Sebagai Raja Sailendra Pertama Yang Naik Tahta Akan Tetapi Penafsiran Paling Mutakhir Berdasarkan Temuan Prasasti Sojo Merto Serta Kelanjutan Sailendra Disri Disri Wisjaya Mengusulkan Bahwa Masa Kekuasaan Wangsa Sailendra Berlangsung Jauh Lebih Lama Dari Pertengahan Abad Ketujuh Hingga Awal Abad Kesebelas Masehi Jatuhnya Wangsa Sailendra Disri Wisjaya Akibat Serangan Kolam Mandala Dari India Dalam Kurun Waktu Tertentu Wangsa Sailendra Berkuasa Baik Di Jawa Tengah Maupun Di Sumatera Persekutuan Dan Hubungan Pernikahan Keluarga Kerajaan Antara Sriwijaya Dan Sailendra Memungkinkan Bergabungnya Dua Keluarga Kerajaan Dengan Wangsa Sailendra Akhirnya Berkuasa Baik Di Kerajaan Medang Mataram Di Jawa Tengah Sekaligus Di Sriwijaya Sumatera Raja Raja Sailendra Beberapa Sejarawan Mencoba Mereskonstruksi Kembali Urutan Daftar Silsilah Raja Sailendra Meskipun Satu sama Lain Mungkin Tidak Sepakat Misalnya Selamat Mulyana Meneruskan Teori Hasil Dinasti Kembar Bosch Berpendapat Bahwa Anggota Wangsa Sailendra Pertama Yang Berhasil Menjadi Raja Adalah Rakai Panangkaran Sementara Itu Perubat Ceraka Berpendapat Bahwa Wangsa Sanjaya Itu Tidak Pernah Ada Dengan Kata Lain Wangsa Sanjaya Juga Merupakan Anggota Wangsa Sailendra Bukhari Bukhari Mencoba Mencoba Menyusun Tahap Awal Perkembangan Wangsa Sailendra Berdasarkan Penafsiran Atas Prasasti Sojo Merto Sementara Perubat Ceraka Mencoba Menyusun Daftar Raja Penguasa Sailendra Pada Periode Menengah Dan Lanjut Berdasarkan Hubungannya Dengan Toko Sanjaya Beberapa Prasasti Sailendra Serta Penafsiran Atas Naskah Cerita Parahyangan Akan Tetapi Banyak Kebingungan Yang Muncul Karena Tampaknya Sailendra Berkuasa Di Atas Banyak Kerajaan Kalingga Medang Dan Sriwijaya Akibatnya Nama Beberapa Raja Tampak Tumbang Tindih Dan Berkuasa Di Kerajaan Kerajaan Ini Secara Bersamaan Menunjukkan Keraguan Atau Dugaan Karena Data Atau Bukti Sejarah Sahih Masih Sedikit Ditemukan Dan Belum Jelas Terungkap Raja Santanu Berdasarkan Prasasti Atau Catatan Bersejarah Prasasti Sojo Merto Sekitar Tahun 670 Hingga 700 Sebuah Keluarga Beragama Siwa Berbahasa Melayu Kuno Mulai Bermukim Di pesisir Utara Jawa Tengah Diduga Berasal Dari Sumatera Atau Asli Dari Jawa Tetapi Di bawah Pengaruh Sriwijaya Dapunta Selendra Ibu Ibu Kota Batang Pantai Utara Jawa Tengah Prasasti Sojo Merto Sekitar 670 Hingga 700 Kemungkinan Awal Dimulainya Wangsa Keluarga Penguasa Pertama Kalinya Nama Selendra Disebutkan Selanjutnya Sima Kalinga Di antara Pekalongan Dan Jepara Cerita Parahyangan Catatan Tiongkok Mengenai Kunjungan Biksu Winning Di Holing 664 Dan Pemerintahan Ratu Simo 674 Menguasai Kerajaan Kalinga Selanjutnya Mandimina Cerita Parahyangan Selanjutnya Sana Prasasti Cangga 732 Cerita Parahyangan Sana Berkuasa Di Jawa Tetapi Setelah Kematiannya Kerajaan Runtuh Dan Terpecah Belah Akibat Pemberontakan Atau Serangan Dari Luar Selanjutnya Sanjaya Mataram Jawa Tengah Prasasti Canggal 732 Cerita Parahyangan Sanjaya Putra Sanaha Keponakan Sana Memulihkan Keamanan Mempersatukan Kerajaan Dan Naik Tahta Sejarawan Lama Menafsirkannya Sebagai Berdidinya Wangsa Sanjaya Sementara Pihak Lain Menganggap Ia Sebagai Kelanjutan Sailendra Selanjutnya Rakai Panangkaran Mataram Jawa Tengah Prasasti Raja Sankara Prasasti Kalasan 778 Cerita Parahyangan Rakai Panangkaran Beralih Keyakinan Dari Memuja Siwa Menjadi Pengadut Buddha Mahayana Membangun Candi Kalasan Selanjutnya Dara Nindra Mataram Jawa Tengah Prasasti Kelurak 782 Prasasti Ligor B Sekitar 787 Juga Berkuasa Di Sriwijaya Atau Sumatra Membangun Maju Seringa Memulai Membangun Borobudur Sekitar 770 Jawa Menyerang Dan Menaklukkan Ligor Dan Kamboja Selatan Selanjutnya Samara Grawira Mataram Jawa Tengah Prasasti Ligor B Sekitar 787 Masehi Juga Berkuasa Di Sriwijaya Kamboja Memerdekakan Diri 802 Masehi Selanjutnya Samara Tungga Mataram Jawa Tengah Prasasti Karang Tengah 824 Masehi Juga Berkuasa Di Sriwijaya Merampungkan Borobudur Pada Tahun 825 Selanjutnya Pramoda Wardhani Berkuasa Mendampingi Suaminya Raka Ipikata Memerati Jawa Tengah Pada Prasasti Siwagra 856 Mengalahkan Dan Mengusir Balaputra Dewa Yang Menyingkir Ke Sumatera Sriwijaya Membangun Candi Prambanan Dan Candi Pelawasan Para Raja Medang Penerus Pikatan Mulai Dari Diah Lokapala 850 Hingga 890 Hingga Wawa 924 Hingga 929 Dapat Dianggap Sebagai Penerus Prasailendra Meskipun Diabalitung 898 Hingga 910 Dalam Prasasti Mantiasi 907 Hanya Merunut Leluhurnya Sehingga Sanjaya Akibatnya Menumbuhkan Teori Wangsa Sanjaya Selanjutnya Bahla Putra Dewa Sriwijaya Sumatera Selatan Pada Prasasti Siwagra Prasasti Nalanda Dikalahkan Pikatan Pramoda Waredhani Terusir Dari Jawa Tengah Menyinggir Ke Sumatera Dan Berkuasa Di Sriwijaya Mengaku Dirinya Sebagai Pewarisah Wangsa Sailendra Dari Jawa Membangun Candi Di Nalanda India Selanjutnya Udaya Dityawarman Sriwijaya Sumatera Selatan Utusan Utusan Ke Tiongkok Pada Tahun 960 Dan 962 Mengirim Utusan Dan Persembahan Untuk Mendapatkan Misi Dagang Dengan Tiongkok Selanjutnya Selanjutnya Haji Atau Hiatse Sriwijaya Sumatera Selatan Utusan Ke Tiongkok Pada Tahun 980 Hingga 983 Mengirim Utusan Dan Persembahan Untuk Mendapat Misi Dagang Dengan Tiongkok Selanjutnya Sri Chudamani Warmadewa Sriwijaya Sumatera Selatan Utusan Ke Tiongkok Pada Tahun 988 992 Hingga 1003 Mengirim Utusan Dan Persembahan Untuk Mendapatkan Misi Dagang Dengan Tiongkok Raja Jawa Dharma Wangsa Menyerang Sriwijaya Membangun Candi Kaisar Di Tiongkok Pemberian Desa Perdikan Oleh Raja Raja Selanjutnya Sri Mara Wijaya Tungga Sriwijaya Sumatera Selatan Utusan Ke Tiongkok Pada Tahun 1008 Mengirim Utusan Dan Persembahan Untuk Mendapatkan Misi Dagang Dengan Tiongkok Selanjutnya Sumatera Bumi Sriwijaya Sumatera Selatan Utusan Ke Tiongkok Pada Tahun 1017 Mengirim Utusan Dan Persembahan Untuk Mendapatkan Misi Dagang Dengan Tiongkok Selanjutnya Sang Rama Wijoyo Tungga Sriwijaya Sumatera Selatan Prasasti Kola Dijandi Raja-Raja Tanjuri Serbuan Kerajaan Kola Mandala Atas Sriwijaya Ibu Ibu Kota Ditaklukkan Oleh Regen Dracola Selanjutnya Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno Yang berkuasa Di Jawa Tengah Antara Abad 8 Sampai Dengan 10 Masehi Diperkirakan Berpusat Di Poros Keduh Prambanan Hal ini Didasarkan Pada Banyaknya Tinggalan Bangunan Bangunan Monumental Berupa Candi-Candi Yang Sangat Megah Di Kawasan Itu Poros Keduh Prambanan Meliputi Daerah-Daerah Yang Termasuk Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya Sekitar Prambanan Di Kawasan Keduh Terdapat Candi Borobudur Medut Pawon Ngawen Dan Masih Banyak Candi-Candi Lain Di Sekelilingnya Di Kawasan Sekitar Prambanan Terdapat Candi Prambanan Atau Candi Roro Jonggrang Candi Sewu Candi Pelawasan Candi Sari Candi Galasan Candi Sambisari Dan Candi-Candi Lainnya Banyak Banyaknya Tinggalan Candi-Candi Besar Dan Megah Itu Menunjukkan Indikasi Adanya Kota Besar Pada Masa Lalu Paling Tidak Dengan Banyaknya Bangunan Keagamaan Tersebut Tentu Di Sekitarnya Terdapat Komunitas Yang Menggunakan Bangunan Itu Sebagai Sarana Ibadahnya Namun Hingga Saat Ini Lokasi Pusat Kerajaan Mataram Kuno Yang Tepat Belum Dapat Dipastikan Sebab Untuk Mencari Situs-situs Pemukiman Di Kawasan Ini Masih Sulit Dilakukan Salah Satu Situs Yang Menunjukkan Situs Pemukiman Adalah Situs Wonoboyo Yang Terdapat Di Sebelah Timur Perambanan Tetapi Situs Ini Masih Menggambarkan Sebuah Situs Tingkat Desa Kraton Ratu Boko Yang Merupakan Kompleks Bangunan Yang Sangat Luas Dan Menunjukkan Adanya Indikasi Permukiman Masih Diragukan Kemungkinannya Sebagai Pusat Kerajaan Mataram Kuno Sebab Kondisi Lingkungan Geografisnya Yang Letaknya Di Atas Perbukitan Memiliki Berbagai Kesulitan Terutama Persediaan Air Bersih Yang Hanya Tergantung Dari Tada Hujan Berbagai Penelitian Di Situs Tersebut Menyimpulkan Bahwa Situs Ratu Boko Menunjukkan Suatu Permukiman Sementara Dari Prasasti Abaya Kiri Wihara Dapat Diketahui Bahwa Situs Ini Merupakan Sebuah Wihara Yang Ditempati Oleh Rakai Panangkaran Setelah Mengundurkan Diri Dari Pemerintahan Dan Hidup Membihara Nama Mataram Baru Muncul Sekitar Awal Abad Kedelapan Masehi Yaitu Saat Sanjaya Berkuasa Yang Menyebut Dirinya Sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya Namun Leluhurnya Sudah Memulai Memerintah Di Jawa Tengah Sejak Abad Ketujuh Masehi Yang Diawali Oleh Dapunta Selendra Sebagai Pendiri Wangsa Sailendra Pada Waktu Itu Nama Kerajaannya Belum Diketahui Karena Belum Ditemukan Prasasti Yang Menyebutkan Hal Itu Pada Abad Kelima Masehi Berita Berita Cina Dari Zaman Dinasi Sung Awal 420 Hingga 470 Masehi Menyebut Jawa Tengah Dengan Sebutan Sepo Kemudian Berubah Menjadi Holing Pada Masa Dinasti Tang 618 Hingga 906 Masehi Dan Berlangsung Hingga Tahun 818 Masehi Selanjutnya Berubah Lagi Menjadi Sepo Sejak Tahun 820 Sampai 856 Masehi Dari Data Prasasti Diketahui Terdapat Sejumlah Nama Tempat Yang Diduga Sebagai Pusat-pusat Pemerintahan Atau Lokasi Ibu Kota Kerajaan Mataram Kuno Diketahui Pula Bahwa Ibu Kota Kerajaan Mengalami Beberapa Kali Perpindahan Ibu Kota Kerajaan Mataram Kuno Pertama Adalah Poh Pitu Seperti Yang Tercantum Dalam Prasasti Mantiasi Perpindahan Lokasi Ibu Kota Kerajaan Diketahui Dari Prasasti Siwagra Yang Berangka Tahun 778 Saka Atau 856 Masehi Yang Berasal Dari Masa Pemerintahan Rakai Kayuwangi Dalam Prasasti Tersebut Dikatakan Bahwa Ibu Kota Kerajaan Terletak Di Mamratipura Sampai Saat Ini Lokasi Poh Pitu Maupun Mamratipura Belum Dapat Diidentifikasi Meskipun Demikian Yang Dapat Dipastikan Adalah Keduanya Baik Poh Pitu Maupun Mamratipura Terletak Di Daerah Jawa Tengah Sekarang Raja Raja Mataram Kuno Lainya Yang Memindahkan Ibu Kota Kerajaan Yang Tercatat Dalam Prasasti Adalah Raja Sindok Yang Bergelar Sri Isana Wikramo Tunggadewa Musindok Adalah Raja Yang Pertama Kali Memindahkan Ibu Kota Kerajaan Ke Daerah Jawa Timur Sekarang Ada Beberapa Teori Mengenai Perpindahan Ibu Kota Kerajaan Mataram Kunok Dari Daerah Jawa Tengah Ke Daerah Jawa Timur Ada Teori Yang Menyatakan Bahwa Karena Rakyatnya Dipaksa Membuat Candi Terus Menerus Sehingga Merasakan Beban Yang Harus Dibikul Terlalu Berat Sehingga Mereka Melarikan Diri Ke Jawa Timur Ada Teori Yang Menyebutkan Karena Adanya Bencana Alam Yaitu Letusan Gunung Berapi Yang Menyebabkan Mereka Pindah Ke Jawa Timur Ada Pun Teori Lainnya Yaitu Karena Prospek Perekonomian Yang Lebih Cerah Karena Kondisi Geografis Jawa Timur Lebih Menguntungkan Untuk Perdagangan Daerah Jawa Timur Sudah Dikuasai Kerajaan Mataram Kuno Sejak Masa Pemerintahan Rakai Watukura Tiah Balitung Jawa Timur Dengan Sungai Berantas Sangat Memungkinkan Untuk Meningkatkan Jalur-Jalur Perdagangan Keseluruh Wilayah Nusantara Maupun Jalur-Jalur Perdagangan Internasional Dengan Alasan Tersebut Busindok Merencanakan Pindah Ke Jawa Timur Akan Tetapi Karena Adanya Bencana Alam Maka Kepindahannya Terburu-buru Sehingga Tidak Sempat Membangun Istananya Terlebih Dahulu Oleh Sebab Itu Jelas Mengapa Dalam Rasasti Gulung-gulu Yang Berangkat Tahun 851 Saka Tidak Menyebutkan Nama Keratonya Dan Baru Tiga Bulan Kemudian Busindok Mengumumkan Bahwa Ia Berkeraton Di Tamluang Yang Diidentifikasikan Dengan Desa Tumbelang Di Kabupaten Jombang Jawa Timur Keterangan Tersebut Terdapat Dalam Prasasti Turian Yang Berangka Tahun 851 Saka Akan Tetapi Dari Prasasti Anjuk Ladang Yang Berangka Tahun 859 Saka Dan Prasasti Parada Yang Berangka Tahun 865 Saka Ibu Kota Kerajaan Disebutkan Terletak Di Watu Galuh Yang Diidentifikasikan Dengan Desa Watu Galuh Di Tepi Sungai Berantas Yang Termasuk Kabupaten Jombang Jawa Timur Pindahnya Ibu Kota Kerajaan Dari Tamulang Ke Watu Galuh Diperkirakan Karena Adanya Serangan Dari Musuh Sampai Masa Pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh Ibu Kota Kerajaan Masih Terletak Di Watu Galuh Keterangan Ini Diketahui Dari Prasasti Wawahan Yang Berangka Tahun 907 Saka Yang Menyebutkan Kedatuan Rimedang Ribumi Mataram Ri Watu Galuh Buhari 1986 186 Satu Ataukah Dua Dinasti Prasasti Karangtengah Berasal Dari Desa Karangtengah Di Daerah Temanggung Tetapi Asal Yang Sebenarnya Tidak Diketahui Karena Sudah Lama Berada Di Kota Magelang Prasasti Itu Berangka Tahun 824 Masehi Terdiri Dari Dua Bagian Bagian Pertama Terbentuk Seloka Dan Berbahasa Sanskerta Sedangkan Bagian Kedua Berbahasa Cawa Kuno Bagian Pertama Menceritakan Tentang Raja Siailendra Agama Mahayana Dan Candi Candi Sedangkan Bagian Kedua Menceritakan Tentang Tanah Dan Huma Untuk Candi Dalam Prasasti Itu Disebutkan Bahwa Raja Siailendra Itu Bernama Samaratungga Dan Anaknya Perempuan Bernama Pramoda Wardani Selain Itu Juga Disebutkan Nama Ayah Samaratungga Yang Sudah Meninggal Yaitu Serigana Nanta Yang Disamakan Dengan Raja Indra Nama Raja Indra Itu Disebut Dalam Prasasti Kelurak Tahun 782 Masehi Sedangkan Pada Bagian Kedua Yang Berbahasa Jawa Kuno Menyebut Nama Rakarian Patapan Yang Kemungkinan Adalah Keluarga Lain Yang Menguasai Jawa Tengah Tetapi Di Bawah Perintah Siailendra Nama Nama Hampir Sama Dengan Nama Raja Yang Tertulis Dalam Prasasti Gandasuli Tahun 832 Masehi Yang Berbahasa Melayu Kuno Prasasti Yang Juga Ditemukan Di Temanggung Itu Menyebut Nama Dangkarayan Partapan Puplar Menurut Carparis Dua Nama Yang Mirip Itu Adalah Nama Satu Raja Yang Pada Tahun 824 Masehi Di Bawah Perintah Dinasti Siailendra Pada Tahun 832 Masehi Atau 8 Tahun Kemudian Sudah Merdeka Dan Memerintah Kerajaan Besar Selanjutnya Dalam Prasasti Seri Kahuluan Yang Berangkat Tahun 842 Masehi Disebutkan Nama Seri Kahuluan Yang Merupakan Gelar Seorang Permaisuri Ia Memberi Sawah Dan Humah Kepada Kamulan Ibu Misambara Yang Kemungkinan Nama Sebuah Candi Menurut Carparis Dia Adalah Pramoda Wardhani Anak Samarotungga Seorang Penganut Agama Buddha Yang Menikah Dengan Sri Maharaja Rakai Pikatan Seorang Penganut Agama Siwa Hal Ini Dibuktikan Dengan Adanya Tulisan Tulisan Sri Kahuluan Disamping Tulisan Tulisan Sri Maharaja Rakai Pikatan Di Candi Plaosan Lor Yang Merupakan Sebuah Kompleks Candi Buddha Dengan Demikian Menurut Cara Paris Di Jawa Tengah Ada Dua Dinasti Yang Memerintah Yaitu Dinasti Shailendra Yang Beragama Buddha Dan Dinasti Sanjaya Yang Beragama Siwa Atau Hindu Raja-Raja Dinasti Shailendra Yang Diketahui Antara Lain Banu Wisnu Dengan Nama Abiseka Dharma Tungga Indra Dengan Nama Abisekanya Sangga Ramadhanan Jaya Dan Samara Tungga Menurut Purubat Jeraka Sanjaya Dan Keturunan Keturunannya Adalah Raja-Raja Dari keluarga Shailendra Yang Menganut Ajaran Siwa Tetapi Sejak Penanggaran Berpindah Ajaran Menjadi Penganut Buddha Mahayana Raja-Raja Dimataram Menjadi Penganut Buddha Mahayana Juga Pendapatnya Itu Didasarkan Atas Cerita Para Hiangan Yang Menyebutkan Bahwa Raden Sanjaya Menyuruh Anaknya Raden Panaraban Atau Raden Tan Peran Untuk Berpindah Ajaran Karena Ajaran Yang Dianutnya Ditakuti Oleh Semua Orang Oleh Purubat Jeraka Penanggaran Disamakan Dengan Panaraban Dalam Cerita Para Hiangan Dari Prasasi Sanekara Koleksi Ada Malik Dapat Diketahui Bahwa Raja Sanekara Atau Penanggaran Telah Berpindah Agama Dari Hindu Ke Buddha Mahayana Karena Takut Mengalami Nasib Seperti Ayahnya Dalam Menjalankan Perintah Gurunya Demikianlah Cerita Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Tetap Dukung Channel Kami Dengan Cara Klik Like Comment Dan Subscribe